Halo assalamualaikum teman-teman bagaimana kabar kalian hari ini semoga kalian dalam limpahan rahmat dan rejeki yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan teman-teman masih dalam suasana Ramadan karena saat ini saat video ini diambil merupakan atau masih dalam suasana bulan Ramadan nah kali ini kami akan membahas berkaitan dengan suasana Ramadan yang ada di Kalimantan Selatan nah seperti kita ketahui bahwa Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang sangat kental dengan wansa Islam bahkan kuliner-kulinernya pun juga yang ada juga berdasarkan situasional artinya hanya pada bulan-bulan Ramadan saja dibuat kue-kue apa saja itu kita akan saksikan bersama-sama 5 kue khas dari bulan Ramadan di Kalimantan Selatan nah teman-teman sebelum kita melanjutkan video ini jika kalian ingin mendapatkan informasi Kalimantan Selatan seperti video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami nah teman-teman ada berbagai kue khas yang mungkin di Kalimantan Selatan ini cuma ditemukan pada saat bulan Ramadan saja masih suasana dalam puasa Ramadan maka kali ini kita akan membahas 5 kue yang khas dari Kalimantan Selatan spesial bulan Ramadan yang pertama adalah wadai ipo teman-teman kue ipo ini berwarna putih berbentuk bulat dengan taburan daging lapisan atasnya dan memiliki tekstur lembut teman-teman lapisan adonan tersebut terbuat dari tepung terigo, telur, dan susu isinya terdiri dari campuran wortel, kentang, bawang bombay, daging, dan sayuran lainnya kue ini dimasak dengan cara dikukus setelah matang kue ipo disajikan dengan cara disiram kuah santan dan ditaburi seledri, daun bawang, dan bawang goreng tampilannya mirip lasagna atau makanan tradisional Italia berupa pasta yang dipanggang di oven tidak heran jika sebagian masyarakat yang memberi penyebutan lain terhadap kue ipo dengan nama pizza banjar karena bentuknya disandingkan dengan bentuk pizza yang kedua teman-teman amparan tatak amparan tatak kue loyang atau bisa disebut juga jajayanan manis tradisional khas banjar masin kue loyang yang satu ini merupakan kue basah berbahan dasar tepung beras, santan, gula, dan pisang tidak hanya di banjar masin jajanan manis ini juga menyebar seiring dengan perkembangan dan penyebaran penduduk asli banjar ke luar daerah sehingga kue ini tidak hanya dikenal di banjar masin tapi juga kue ini juga menyebar ke daerah-daerah lain seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur meskipun dalam penyajian atau modifikasi yang sedikit berbeda jajanan manis ini selalu hadir untuk mengisi aneka jualan makanan di pasar pada saat bulan Ramadan teksturnya sangat lembut serta rasanya yang didominasi manis dan gurih membuat kue ini menjadi sajian buka puasa yang pas dan banyak dicari masyarakat saat memilih menu untuk berbuka puasa yang ketiga teman-teman adalah putri selat teman-teman putri selat adalah kue tradisional khas masyarakat banjar di Kalimantan Selatan kue ini terdiri dari tiga lapisan teman-teman masing-masing lapisan memiliki cita rasanya sendiri pada umumnya lapisan bawah terdiri dari bahan dasar adonan tepung dan kelapa parut lapisan tengah terbuat dari adonan gula merah dan lapisan atas berupa bahan dasar daun suji dan berwarna hijau sehingga memberikan cita rasa manis, gurih, dan legit dalam satu potongan kue ini biasanya dijumpai di bulan Ramadan sebagai menu takjil untuk berbuka puasa selain di Kalimantan Selatan kue ini juga bisa ditemukan di Sumatera, Malaysia, dan Singapura pada zaman dahulu kue ini adalah kue kegemaran kaum bangsawan dari kerajaan banjar dan diperkenalkan oleh putri junjung bu yang keempat kue kararaban teman-teman kararaban adalah kue basah tradisional khas dari Kalimantan Selatan kue kararaban memiliki cita rasa manis dan berbau rempah karena menggunakan adas dan kayu manis kue kararaban biasanya hanya tersedia saat bulan Ramadan saja sebagai takjil untuk berbuka puasa atau saat acara besar seperti hajatan atau ekspo kue kararaban juga hadir saat acara maulid nabi arti dari kararaban sendiri menurut bahasa banjar Indonesia adalah selaput kotoran seperti sarang, laba-laba, debu, dan sebagainya penamaan kue ini kemungkinan dikarenakan tampilan bagian atas kue yang seperti sarang laba-laba atau debu yang berhaburan di atasnya tampilan ini dikarenakan adanya taburan adas atau kayu manis di bagian atas kue tersebut yang kelima adalah lapis india lapis india merupakan cemilan manis khas banjermasin yang manisnya berbeda dari kue lapis yang lain kue lapis india menggunakan gula merah sebagai pemanis dan pemberi warna coklat lapis india yang memakai santan dan daun pandan untuk memperkaya rasa dan aromanya meski bahannya terbilang sederhana dan mudah didapat diperlukan ketelatenan dalam membuatnya supaya hasilnya sempurna karena lapisan-lapisannya pembuatannya berdasarkan atau satu persatu lapisannya sangat tipis dan lembut dan rasanya tentu saja sangat manis nah teman-teman ini tadi 5 kue khas tradisional dari Kalimantan Selatan yang mungkin ditemui pada saat bulan Ramadan mungkin ada kue-kue lain yang menurut kalian juga merupakan kue khas saya yakin banyak sekali kue-kue khas dari berbagai penjuru tanah air dan salah satunya juga dari banjermasin atau Kalimantan Selatan mungkin bisa tulis di kolom komentar sekian dulu video dari kami salah hilap kami mohon maaf wabijatabikuhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati